Ada yang berbeda dari acara nyastra di Pura Pengastan, Belayu pada hari Senin 16 September 2024 yang baru lalu, yang datang berpartisipasi tampak lebih banyak dari biasanya. Acara tidak saja diramaikan oleh para pedanda, para welaka, warga geria-geri Belayu sebagai tuan rumah, tetapi juga dihadiri oleh perwakilan dari Puliden Pasar, Puri Pemecutan, sejumlah mahasiswa sastra Bali Universitas Udayana bersama dosen mereka Putu Eka Gunayase, pun dua tokoh panutan yakni Profesor Anak Agung Bagus Wirawan dan Profesor Doktor Ida Bagus Putu Suambe. Acara nyastra kali ini diwarnai oleh ungkapan rasa syukur atas ditetapkannya karya sastra ide pedanda ngurah berjudul Buana Winasa sebagai ingatan kolektif nasional oleh perpustakaan nasional. Buana Winasa yang kerap dijadikan sumber kajian sejarah adalah karya sastra Bali Klasik yang sampai saat ini masih tersimpan di beberapa geria di Bali dan bahkan di perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Dalam telahnya, Ida Bagus Geri Agastia menyebutkan Buana Winasa adalah kekuritan sebuah karya sastra Bali yang terbangun oleh pupung-pupung. Karya ini sering juga disebut Kidung Buana Winasa karena ditulis dengan bahasa Kaui Bali. Banyak yang menyatakan kekuritan Buana Winasa sebagai sumber penting historiografi dalam upaya menjelaskan tentang perang puputan Badung. Akan tetapi sesungguhnya ide pedanda ngurah mencatat dan mengungkapkan sesuatu yang lebih jauh dari itu. Lewat Buana Winasa, beliau menguraikan kehancuran Bali Selatan, menyangkut Badung, Tabanan, Gianyar, Kelungkung, dan bahkan kemudian kehancuran Bali itu sendiri. Buana Winasa tidak hanya menyuratkan dengan detail kapan karya itu ditulis, tetapi juga mengungkap peristiwa-peristiwa sejarah penting yang terjadi. Kemampuan ide pedanda ngurah menuliskan peristiwa sejarah itu sangat mempuni, tersusun dalam pilihan kata yang mengagumkan dan dalam konteks ilmu astrologi Bali yang disebut wariga. Selain itu, beliau juga melukiskan tanda-tanda alam sebagai tanda-tanda jaman sebagaimana sering disuratkan dalam lontar-lontar wariga dan tenung. Narasumber seperti Putu Eka Gunayase, Profesor Doktor Itu Bagus Putu Suwame, dan Profesor Anak Agung Bagus Wirawan, sama-sama sepakat bahwa karya sastra hidup pedanda ngurah yang pada tahun ini juga meraih penghargaan sastra Saraswati Sewana dari Yayasan Puri Kawan Ubul memang layak ditetapkan sebagai ingatan kolektif nasional. Bahkan sudah ada gagasan pula untuk mengajukan karya sastra yang sama agar dapat ditetapkan sebagai ingatan kolektif dunia. Ide Bagus Agastir lebih jauh menguraikan bahwa ide pedanda ngurah telah mewariskan kepada kita. Sebuah karya sastra berupa kekuritan yang memuat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai bahasa dan sastra yang begitu tinggi, disamping nilai-nilai filsafat, moral, dan etika, terlebih lagi fakta sejarahnya. Ide pedanda ngurah mengajak kita menjenguk ke dalam diri kita masing-masing dan mencari sumber-sumber kekuatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Siapakah sebenarnya ide pedanda ngurah? Ide Bagus Dharma Palguna, seorang peneliti sastra kawi, menyebut beliau sebagai pengarang besar Bali pada abad ke-19. Salah satu karya beliau yang sangat terkenal adalah Geguritan Buwana Winasa, yang artinya nyanyian jagad hancur yang selesai ditulis pada tahun 1918. Geguritan itu telah menarik perhatian banyak peneliti. Elsie Heiting, seorang pegawai Belanda yang bertugas di Singaraja, pada tahun 1919 datang ke Geria-Geri Belayu dan minta Ide pedanda ngurah menuliskan kembali geguritan itu dalam aksara Bali dan Latin di atas kertas. Naskah itulah yang kemudian disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sementara dalam sambutannya pada buku profil ringkas penerima sastra Saraswati Siwana Nugraha 2024 yang disusun Putu Eka Gunayase, Ketua Yayasan Perikauhan Ubud Dr. Anagung Gede Ngurah Ari Dwi Bayana menyatakan Ide pedanda ngurah adalah salah seorang dari empat tokoh sejaman yang telah meletakkan pilar-pilar penyangga peradaban literasi Bali melalui Yasekerti di bidang sastra Bali dan Kawi. Ide pedanda ngurah diperkirakan lahir pada tahun 1830 dan masih menulis karya sastra pada tahun 1919 pada usia yang sudah sepung. Beliau merupakan bagawanta atau penasehat Puri Gede Belayu Tabanan. Oleh sebab itulah posisi geria Gede Belayu tepat berada di sebelah timur Puri Gede Belayu dan di sebelah utara jalan. Mengapa Ide pedanda ngurah memiliki hubungan yang begitu erat dengan Ide pedanda Madi Sedemen padahal selisih usia di antara mereka cukup jauh? Profesor Ide Bagus Putu Suambo menegaskan tidak ada hubungan pernabayan atau antara guru dan murid di antara keduanya. Mereka menjalin hubungan yang demikian akrab termasuk dengan Higusti Ngurah Madi Agung semata-mata karena sama-sama berkecimpung di dunia sastra. Sastralah yang membuat Ide pedanda ngurah memperoleh kesempatan untuk menjadi saksi dari peristiwa penting Perang Pupukan Badung dari pemberajaan Puriden Pasar. Ide pedanda ngurah yang menggunakan nama penawi perang nguraha ini adalah seorang kawiwiku atau pujangga pendeta. Sebagai seorang pujangga, beliau membenamkan diri secara penuh di dunia sastra dengan mutu manikam pemikiran yang tidak akan karam di telan jaman. Beliau dapat dipastikan menulis karya sastra Kakawin Gunungkawi, Kakawin Guaragong, Kakawin Surantaka, Geguritan Buwana Winasa, dan Yadnyeng Ukir. Sementara karya-karya sastra lain yang diduga ditulis oleh beliau adalah Orat Mareng Ukir, Singgala, Rundah Pulina, Jayang Ukir, dan Gunung Gua. Karena kreativitas itulah Ide pedanda ngurah disebut pengarang besar Bali pada abad ke-19. Sebagai seorang pendeta, Ide pedanda ngurah berperan penting dalam menyelesaikan upacara agama dalam hubungannya dengan pancayatnya. Beliau adalah salah satu figur sentral yang memimpin ritual-ritual di sejumlah gunung di Bali, terutama yang berlokasi di kawasan Kabupaten Tabanan. Menurut karya sastra yang beliau tulis sendiri berjudul Kidung Yadnyeng Ukir, Ide pedanda ngurah menyelesaikan upacara Pura Pucak Padang Dao, Pura Luhur Batu Karu, dan Pura Ulundanu Beratan. Sampai saat ini, karya gede belayu menyimpan lebih dari 260 lontar dan masih mengoleksi satu naskah puja yang istimewa berjudul Puja Nambah Ukir Mantra terkait dengan ritual penghormatan terhadap gunung. Untuk menyelesaikan upacara di gunung-gunung, Ide pedanda ngurah dapat dipastikan menguasai pusparagam pengetahuan, mulai dari beban tenang, tata laksana upacara, dan puja mantra. Kepada beliau lah, berbagai serana persembahan disanarkan untuk diaturkan kembali kepada penguasa jagat atau yang jaganata. Pada saat ini, pihak geria gede belayu yang telah mengoleksi karya-karya beliau dan karya-karya sastrawan balikuno lain yang jumlahnya mencapai ratusan judul lontar berniat untuk membangun sebuah museum di atas lahan yang sudah disiapkan di sebelah Pura Pengastan Belayu. Siapa tahu ada donatur yang terketuk hatinya untuk ikut melestarikan karya para leluhur?